oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel di video kali ini kita bakal membuat tutorial yang sama tetapi ada sedikit yang berbeda nah kita bakal membuat tutorial seperti kemarin juga kita cuma membutuhkan aplikasi CapeCard Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian mau subscribe channel ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian selalu notif dengan video-video terbaru aku Oke tanpa berlama-lama langsung kita buka aplikasi CapeCard ya untuk aplikasi itu kalian bisa download di Playstore ataupun di Appstore langsung kalian pilih proyek baru setelah pilih proyek baru pilih fotonya nah yang bikin berbeda untuk kali ini kita buat versi wanitanya Oke setelah kalian pilih fotonya disini kita pilih foto siduh ini kalian bisa tambahkan saja tambah klik tambah jangan lupa ubah formatnya ya supaya hasilnya lebih bagus formatnya kita pilih 9 banding 16 Oke kita rubah format untuk S rasio aspeknya juga Oke setelah itu kalian klik di foto tersebut kalian pilih gaya setelah kalian pilih gaya kalian bisa Scroll ke kanan ataupun langsung klik di foto AI kemudian kalian cari disini model retro ataupun gaya 70-an Oke kita pilih yang model retro ya supaya ada foto jasnya jadi kita pilih model retro klik saja sampai AI menerapkan fotonya itu ke foto yang kita bisa pilih dan kalian bisa nunggu sampai 100% ya Nah setelah menerapkan ini dan ini dia untuk hasilnya ya kalau dipikir-pikir hasilnya itu tidak beda jauh sama yang sekarang ya jadi supaya lebih nampak 90-an kita kita taruh filter pilih filter kemudian kalian bisa pilih di bagian hitam putih bmw3 hitam putih liburan ini penyihir ini enggak nampak coklat Nah kita pilih coklat saja kemudian klik tombol check please supaya ada perbedaan antara foto sekarang sama foto 70-an di sini kita tambahkan foto yang sekarang pilih overlay kemudian tambahkan overlay pilih foto yang sama dengan foto yang pertama tadi yang ini ya pilih tambah aspek resiunya jangan lupa dirubah menjadi 9 banding 16 Oke setelah itu kalian bisa kita perpanjangkan durasinya ya kita perpanjang durasinya sampai 10 detik atau kalian sesuaikan dengan musik yang bakalan kalian tambah Oke setelah itu kalian pilih foto overlay di bawah ini kemudian pilih bagian tutupi bagian tutupi setelah pilih bagian tutupi kalian bisa pilih horizontal setelah itu kalian putar sampai 90 derajat putar sampai 90 derajat Oke kemudian klik tombol check please up setel sebelum itu disini kita tambahkan kalian klik tutupi ya klik tutupi kita tambahkan keyframe nah seperti ini ya ini ketelah kalian tarik kekiri pun seperti ini seperti ini kita majukan di awal kemudian tambahkan keyframe di awal seperti ini tambahkan keyframe di awal ya paling awal sebelah kiri kemudian majukan ke sebelah kanan paling akhir majukan ke sebelah kanan paling akhir tambahkan keyframe kemudian kan ada ini garis garis kuning ini kalian geser ke kanan kalian geser kanan seperti ini kini ya paham ini agar sini kalian geser kanan seperti ini kemudian kita kembali dan kita tambahkan musiknya tambahkan audio pilih deslek jika musikal yang itu dari video tapi di musik yang ini saja kemudian kita tambahkan teksnya teksnya kalian bisa tambahkan whole iWord ini ya fontnya juga kalian bisa pilih sendiri font yang mana bakalan kalian pakai untuk fontnya ini dicatut sudah banyak ya klasik ada sofia pro juga ada monster juga ada kemudian kita taruh paling bawah seperti ini kita pakai warnanya warna kuning kemudian checklist dan tarik sampai 10 detik seperti ini kemudian langsung kita simpan ke galeri nah oke guys itu dia yang tutorial hari ini jika kalian suka dengan tutorialnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like kalian share ketemu teman-teman kalian juga dan kalian komen di kalau mau kita di bawah oke jika kalian memakai template-nya kalian bisa klik saja untuk link template-nya ada di deskripsi di deskripsi ya guys untuk link template-nya jika kalian males untuk menyedihnya ada cara alternatifnya itu dengan cara memakai template cap card oke see you in video bye bye sub indo by broth3rmax